Intro Anda kembali lagi di Buletin Jawa Tengah Musim penghujan ternyata membawa berkah tersendiri bagi pengusaha payung di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Bagaimana tidak semenjak musim hujan tiba, penjualan payung meningkat tajam mencapai 50% lebih dari bulan biasanya Intro Bagi kebanyakan orang, musim hujan adalah hal merepotkan Tapi tidak bagi pengusaha payung asal desa Mangunan Kecamatan di Lengok, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Adalah kurnia wahyu utami yang mampu menangkap peluang di tengah musim penghujan ini Di musim hujan seperti sekarang ini, usaha yang ia rintis sejak tahun 2013 silam mendapat berkah tersendiri Penjualan payung usahanya mengalami lonjakan cukup tajam hingga lebih dari 50% per minggunya Saat ini penjualan payung miliknya mencapai angka 2000 hingga 3000 pici sepayung per minggunya Padahal pada hari biasanya, pesanan hanya berjumbah 500 pici saja Permintaannya pun tidak hanya dari konsumen di tanah air Namun hingga merambah luar negeri seperti Singapura dan Malaysia Purnia membandrol harga payung miliknya mulai dari harga Rp30.000 untuk payung jenis lipat Rp35.000 untuk payung standar dan Rp45.000 untuk jenis gold Dengan variasi harga tersebut, Purnia mampu memperoleh omset rata-rata mencapai Rp50.000.000 dalam sebulan Kalau pas musim penghujan ini biasanya banyak yang pesan, lebih banyak Peningkatan berapa? Sekitar 50% ada Biasanya orang itu pesan cuma misalnya hari nggak hujan itu 200-300 payung Mungkin bisa sampai Rp500.000 sampai Rp2.000.000 juga bisa Untuk memasarkan payung hasil kerajinannya, Purnia memanfaatkan sistem jaringan online Dengan minimal pesanan 100 pici Di musim hujan seperti sekarang ini, pesanan datang dari hotel, instansi, perusahaan ataupun perorangan Yang membeli payung untuk kebutuhan souvenir ataupun hadiah Dari Kebupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Aku Suci Iswayudi, Metro TV Terima kasih Terima kasih